Hai, pada kesempatan kali ini kami akan membahas pesan error apa saja yang terdapat pada Splasher Swift KF4 Berikut dengan perbaikan ringan Splasher Swift KF4 Jadi, Anda dapat mengetahui penyebab dari munculnya pesan error yang terjadi pada Splasher Anda Dan Anda dapat mengetahui bagaimana mengatasinya Ayo langsung saja kita bahas mengenai penyebab munculnya pesan error tersebut dan cara mengetahui Kali ini kami akan membahas mengenai beberapa pesan error yang akan muncul ketika kita menggunakan Splasher Swift KF4 Selain itu, kami juga akan membahas bagaimana cara perbaikan ringan ketika muncul pesan error seperti yang akan kami tunjukkan di video ini Pertama, kita akan mencoba untuk membuat Splasher ini memunculkan pesan error replace fiber Pertama, kita kupas fiber Tapi, tidak kita bersihkan dengan alkohol dan tisu Maka, apa yang nanti akan terjadi Oke, fiber sudah terpotong Kemudian, kita tempatkan pada holder Oke, kita kupas untuk kabel yang sebelah kanan Tanpa kita bersihkan Oke, kita lihat pesan error apa yang akan muncul Nah, pertama disini muncul pesan check fiber Nah, jika muncul pesan error check fiber Maka, kita harus cek penempatan posisi kabel fiber di V-Groove Nah, seperti yang saya contohkan ini Disini untuk kabel sebelah kiri kurang maju atau kurang pas di V-Groove Kemudian, saya paksakan untuk maju seperti ini Kita lihat Nah, kemudian disini muncul splash error Nah, ketika muncul pesan splash error Kita harus cek Yang pertama adalah Besar kecilnya value dari up Nah, bagaimana caranya kita mengetahui besar kecilnya value dari up Kita harus lakukan up calibration Nah, untuk video up calibration dan juga test up Sudah pernah kami bahas sebelumnya Sudah ada di channel kami Nah, disini letak dari up calibration Maka, jika muncul splash error seperti itu Lakukan up calibration Nah, kemudian Kita coba lagi Nah, muncul tulisan atau pesan error Both and face error Artinya adalah Pembukaan dari kabel fiber yang kita potong buruk Nah, maka yang harus kita lakukan adalah Kita stripping ulang Kemudian kita potong kabel fibernya Dan masukkan kembali ke splicer Ketika kita paksakan apakah yang akan terjadi Muncul fiber over angle Artinya adalah Hasil potong dari kabel fibernya terlalu besar Karena standarnya adalah maksimal di 1,0 derajat atau degree Nah, ini untuk yang sebelah kanan 5,6 Dan untuk yang sebelah kiri 4,3 Maka muncul tulisan fiber over angle Nah, bagaimana kalau tetap saya paksakan untuk splicing Oke, dia akan error Akan selalu lining Dan dia tidak akan mau splicing Maka akan muncul tulisan replace fiber Artinya kita diminta untuk Mengganti kabel fiber Kita ulangi kembali Untuk stripping dan cleaving Oke, kita bersihkan terlebih dahulu Untuk V-groove-nya Kemudian kita upas kembali Kemudian kita bersihkan menggunakan alkohol dan tisu fiber optik Kemudian kita cleaving Namun kita tepatkan kabel fibernya melebihi dari V-groove Oke Kita pepas Bersihkan lagi Kita masukkan ke Holder Nah, disini muncul pesan error To long fiber Artinya adalah fiber yang kita masukkan Tidak berada di posisi yang baik Jadi tadi Untuk fiber di sebelah kanan Saya pasang Terlalu maju Mendekati Elektroda Maka akan muncul tulisan Pesan error To long fiber Oke Coba saya mundurkan Kemudian kita splicing Nah, disini terdapat Error Left and Face Error Artinya Disini Di bagian sebelah Kiri Terdapat crack Pada kabel fibernya Nah, coba saya paksa untuk splicing Oke Hasil menunjukkan 0,01 decibel Tapi terkadang Ukuran sebenarnya Ketika kita mengukur Menggunakan OPM OLS Ataupun dengan OTDR Maka hasil Splice lossnya akan besar Jadi Ketika terdapat crack Pada kabel fiber Yang akan kita splicing Sebaiknya Kita ulangi lagi Untuk Proses stripping Dan juga Cleaving Nah, coba saya Ak kembali Cuman sedikit Saya tarik kabelnya Nah, akan muncul Tulisan Splice Error Oke Selanjutnya Akan Saya coba Pesan Error Apalagi yang akan muncul Oke Saya coba Untuk Dibarikan Misalnya Saya membersihkannya Tanpa Menggunakan Tisu Apa yang akan terjadi Oke Hasil redaman Untuk estimasi Splice lossnya Sangat-sangat besar 0,16 Db Jadi Ketika kita Melakukan splicing Tapi Tidak menggunakan Kita tidak Membersihkan Kabel fibernya Dengan cara yang benar Dengan menggunakan Alkohol 96% Dan tisu Maka Ketika kita paksa Untuk splicing Hasil splice lossnya Akan menjadi besar Bagaimana Kalau kita paksakan Untuk splicing Nah Akan muncul Loss limit Over error Artinya Loss Terlalu besar Dan disini Akan muncul Bubble Bubble error Nah terkadang Bubble error Ini akan muncul Ketika Value Act Yang tadi saya bilang Di awal Terlalu kecil Maka kita harus Melakukan Act Calibration Nah selanjutnya Nah selanjutnya Saya akan Menunjukkan Masalah Yang sering terjadi Yang sering Customer Pertanyakan Kepada kami Jadi Splice Masernya akan muncul Seperti ini Jadi Fiber Fiber Sebelah kanan Dan kiri Ada yang di atas Dan yang Satu lagi Dia ada di tengah Nah bagaimana Cek Motor Apakah motor kita Normal atau tidak Kita harus cek Di motor drive Jadi kita masuk Ke menu Kalibrasi Kemudian kita masuk Ke motor drive Nah untuk memilih Motor mana yang Akan kita cek Kita Menggunakan Arah Bawah Kemudian kita Majukan Nah untuk ZL adalah Motor sebelah kiri Untuk penggerak motor Sebelah kiri Holder sebelah kiri Kemudian untuk ZR adalah Motor sebelah kanan Selanjutnya Untuk X adalah V-groove X Atau V-groove sebelah kiri Nah kemudian untuk Y adalah V-groove Sebelah kanan Nah ketika Motor Normal Maka dia bisa Digerakkan Naik turun Untuk motor V-groove Nah sedangkan Untuk yang motor ZR dan ZL Maka dia normal Digerakkan untuk Maju mundur Nah Apa yang menyebabkan Motor Menjadi Tidak lurus Ketika kita Mau splicing Banyak Indikatornya Yang pertama Ada Kotoran Di Pusher Ada kotoran Di pusher Ataupun Di pusher ini Terdapat Pair Nah bisa saja Pairnya ini Sudah tidak berfungsi Karena adanya kotoran Atau debu Nah kemudian Yang kedua Ada indikasi Di V-groove nya Terdapat kotoran Ataupun kerak Nah bagaimana Caranya Untuk membersihkan kerak Ataupun kotoran Yang di V-groove Sudah ada Di video Perawatan Splacer KF4 Kemudian Selain itu Ada indikasi Jika splacer KF4 Yang kita gunakan Jatuh Dari Ketinggian 2 atau 3 meter Maka ada Kemungkinan V-groove nya Bergeser Atau V-groove nya Ini patah Nah Apa yang harus kita Lakukan ketika V-groove tersebut Patah Maka Customer Dapat Membawa splacernya Ke service Center terdekat Kemudian Akan dilakukan Pergantian V-groove Atau Main stake Ini Karena Ketika V-groove Kita paksakan Andai kata Mau kita Lem Atau Kita paksakan Untuk dia Menempel Maka Alignment nya Tidak akan Bagus Atau Posisi Fiber Tidak akan Bagus Jadi Ketika Posisi Alignment Seperti itu Maka V-groove Harus diganti Oke Poinnya Ada di Pusher Kemudian Ada di V-groove Ketika Alignment Error Nah Bisa juga Terjadi Ketika Customer Salah Menempatkan Fiber Misalnya Fiber Saya Posisikan Seperti ini Jaket Terlalu Dekat Dengan V-groove Maka Akan Muncul Error Yang Sama Kan Muncul Error Yang Sama Oke Selain Itu Customer Juga Dapat Melakukan Diagnostic Diagnostic Test Sehingga Dapat Mengetahui Bagaimana Kondisi Splashernya Saat ini Dengan Masuk ke menu Calibration Kemudian Masuk Diagnostic Test Kemudian Kita Tekan Tombol Enter Dia Akan Melakukan Running Test Kepada Empat Komponen Oke Disini Terdapat Dust Test Nah Untuk Dust Test Ini Yang Dicek Adalah Bagian Dari PCD Atau Kamera Ketika Terdapat Kotoran Yang Menempel Pada CCD Maka Dust Test Ini Akan Fail Kemudian LED Test Mereka Mengecek Posisi LED Ini Ketika LED Ini Salah Satu Ada Yang Mati Ataupun Redup Maka LED Test Akan Fail Kemudian Motor Test Untuk Motor Test Ketika Ada Salah Satu Motor Yang Sudah Lemah Ataupun Rusak Maka Motor Test Akan Fail Begitu Juga Dengan Heater Test Ketika Oven Heating Sudah Tidak Terlalu Panas Maka Calibration Result Hasilnya Akan Fail Nah Jadi Untuk Mengetahui Indikator Rusak Apa Yang Terjadi Pada Splacer Anda Customer Dapat Melakukan Diagnosis Test Yang Terdapat Pada Menu Calibration Demikian Untuk Video Pesan Error Dan Perbaikan Ringan Splacer Swift KF4 Demikian Video Pesan Error Dan Perbaikan Ringan Splacer Swift KF4 Terima kasih Telah Menonton Video kami Nantikan Video kami Berikutnya Terima kasih Terima kasih